selamat siang teman-teman otomotivtv apa kabar semuanya dan bahagia selalu saat tonton video ini kali saya lagi ada di Gias di bootnya Astra Honda Motor dan kita mau lihat ini nih Honda Africa Twin terbaru yang baru aja diluncurkan di Indonesia dan langsung dipacang di Gias 2024 ini yang yang paling menarik adalah harganya teman-teman harganya turun kalau yang lama itu Rp 660 jutaan sekarang jadi cuma Rp 633 juta aja nah turunnya lumayan 30 jutaan tapi ternyata yang dijual adalah varian yang berbeda ya kalau sebelumnya kan varian yang advanced sport yang lebih disiapkan untuk jalan jauhkan nah kalau yang ini adalah varian yang basic teman-teman yang besi ini ada beberapa perbedaan ya daripada yang advanced sport makanya secara harga bisa lebih rendah biarpun harganya turun tapi ada beberapa update yang kalau misalnya keren banget teman-teman kayak suspensinya itu udah pakai elektronik terus di mesinnya juga ada penyempurnaan juga begitu juga sama tas PC DCT nya yuk terus sama-sama lihat detail seperti apa sekalian kita sedikit membandingkan sama yang advanced sport ya karena ada beberapa yang berbeda juga kita langsung mulai dari bagian depan ini nah teman-teman kalau dibanding sama advanced sport salah satu yang berbeda adalah di bagian wajahnya ya mukanya itu terus sekarang kayak lebih dongak gitu sih dagunya kenapa karena kalau yang lama yang sebelumnya advanced sport itu itu ada cornering lem disini nah ini enggak ada teman-teman karena cornering lem hilang jadi tampilannya malah kelihatan lebih tinggi ya jadi jarak antara lampu ke pampuran depan jadi kelihatan lebih jauh lebih tinggi ya lah akhirnya kayak lebih sporty lah kemudian kalau si windshield nya ini masih sama kayak versi yang sebelumnya juga jadi bisa diatur juga teman-teman bisa diatur ketinggiannya ya ada beberapa ketinggian ini paling tinggi ini paling rendah jadi ada lima cap teman-teman kemudian karena enggak ada cornering lem dibagian sini nih ini serotnya juga beda nih ini lebih ramping ya garisnya lebih tajam terus kalau kita menurut ke belakang tanky nya ini juga beda teman-teman teman-teman kapasitasnya kalau yang versi basic ini ini cuma liter sedangkan advanced sport itu sampai 24 liter kapasitas tanky nya makanya kalau kita lihat dari bagian atas gini lebih sinkset ya lebih ramping itu kan kemudian belakang nah bodoh sampingnya juga lebih kecil sedikit ya yang bagian bawah sini terutama nih bawah sini lebih sinkset kalau yang expensive sport akan lebih gede gitu tapi kalau kalian mundur sini teman-teman ini masih ada dudukan buat veneers masih ada ya terus behel yang gede banget udah bisa buat dudukan top box juga ini juga masih tetap ada kemudian detail-detail kayak nalpot nih nalpotnya tinggi menjulang gini masih sama kayak versi yang sebelumnya sama kayak atau juga terus di bagian belakang spotbore nya juga ya mirip-mirip lah ya lampu belakang lampu sennya spotbore juga kurang lebih masih mirip kayak versi yang adventure sport juga kayak versi yang sebelumnya kita balik ke bagian depan lagi ya kita ngomongin suspensinya deh nah suspensinya ini baru teman-teman dia pakai soa yang model upside down ya panjang banget travelnya cuma si soa ini sekarang udah pakai elektronik buat settingnya ya jadi ada beberapa opsi yang bisa diubah secara elektronik jadi bisa ngatur dampernya kompresen sama ribonnya dan satu lagi adalah preloadnya preloadnya bisa disesuaikan sama bukit pengendaranya nanti kita sama-sama coba ubah di panel indikatornya ya dipakai lens benometernya terus kalau turun ke bawah teman-teman ada dual disc brake ya pakai kalipernya mesin masing-masing ini 4 piston di satu sisi kemudian peleknya nah sayangnya teman-teman bukan pelek yang jari-jari di samping padahal kalau di Jepang di luar negeri itu ada opsi yang udah langsung pakai pelek bantu belas ini banyak pakai 90 per 90 ring 21 teman-teman terus kalau kalian lihat di sini radiotornya gede banget ya Nah mesinnya juga udah pakai mesin yang generasi kedua jadi mesin yang 1100 CC ya 1082 CC tempatnya dua silinder segaris nah mesin ini teman-teman ini juga ada sedikit update ya kalau dibanding sama versi yang sebelumnya salah satunya adalah sengaja dibikin tenaganya itu lebih enak diputaran bawah sampai menengah peak power juga naik ya sekarang jadi 101 HP sedangkan torsinya sekitar 112 meter kira-kira gitu teman-teman dan update lagi adalah ini nih transmisinya motor ini ini udah pakai DCT teman-teman dual class transmission ya jadi biarpun jadi motor spot tapi nggak pakai transmisi yang manual ya nggak ada main kopling nggak ada pindah-pindah gigi lagi udah pengoperasinya milip kayak pengoperasian motor Matic nah DCT yang baru ini ternyata ada update karena motor ini sekarang udah pakai energi sensor udah pakai emu seat assist ya jadi bukan cuma untuk ngatur ABS kontrol tapi juga dipakai juga untuk menyempurnakan settingan transmisinya teman-teman jadi buat kecepatan yang lebih rendah ya buat slow speednya waktu lagi nikung gitu perpindahan giginya akan lebih halus teman-teman gitu ini pakai transmisi dual transmission 6 speed makanya kalau kalian lihat teman-teman sini lihat sini nih jadi biarpun untuk spot tapi di sini nggak ada tuas persenadingnya kan terus disini juga nggak ada tuas koplingnya ada tuas ini tapi ada tuas buat parking break lock teman-teman buat ngunci rem ya kayak rem parkir milip di motor motor Matic gitu terus gimana cara pengoperasian si transmisinya nih lihat sini nih disini ini ada tombol buat pilihan ya A atau M automatic atau manual kalau dipilih automatic disini ada pilihan mode D untuk drive untuk jalan atau esnya sportnya untuk reading mode yang lebih agresif kalau mau berhenti netral tinggal teman-teman Nah kalau dipilih manual kalian pindah giginya pakai ini disini buat nurunin giginya yang depan sini ini dipakai untuk naikin giginya gitu teman-teman asyik ya motor sport tapi nggak perlu main kopling nggak perlu pindah-pindah gigi lagi kira-kira gitu CCT sekarang kita lihat area belakangnya malah hampir lewat nih Nah teman-teman nih kalau yang belakangnya dia pakai roda ring 18 inci 150 per 70 terus banyak juga balon dual full-post ya bukan yang off-road banget tapi buat di crackle masih oke lah ya saya jari-jari kayak tadi saya bilang nih masih pakai pelek yang belum tubeless susung arp-aluminium beda banget teman-teman kemudian ya udah paling cuma itu doangnya ya sekarang yang unik ini sekarang subframe nya itu dikasih warna merah kayak gini teman-teman gitu sama lihat ini panel speedometer nya kan ini juga baru juga nih baru dan kita bisa melakukan settingan yang di nah suspensi nya juga Oke ini ada beberapa riding mode teman-teman ada yang off-road ada yang gravel ada yang urban lebih santai ya ada yang tour buat yang suka jalan-jalan jauh turing-turing terus ada user 2 dan user 1 ini settingannya kita bisa ubah-ubah sendiri teman-teman kalau yang tadi yang lainnya empat tadi di awal itu sudah ditentukan oleh Honda nya kan kalau ini kalian jelasin setting sendiri nah tampilannya kalau misalnya keren sih yang ini kan TFT kan TFT ini teman-teman ternyata ini juga touchscreen loh jadi misalnya user ini mau saya ganti-ganti mau rubah-rubah ini bisa langsung tekan tombol disini tuh asik ya hahaha STC nya kita mau level berapa terus ini tadi suspensinya nih preload suspensinya ini kita mau setting yang buat berdua berdua sama barang misalnya atau mau sendirian aja ya sendirian tapi ada barang atau sendirian benar-benar sendiri enggak ada barang enggak ada penumpang ada membonceng bisa langsung setting situ teman-teman dan kalau mau melakukan settingan yang lebih detail teman-teman kita tinggal masuk ke menu ya masuk ke menu kita bisa setting teman-teman di setting ini terus kita ke function dan di pasir ini kita bisa langsung masuk ke tadi ya pilihan yang satu-duanya ini terus disini kita bisa langsung atur sendiri nih kayak powernya mau seberapa powerful and juga bisa kita atur terus nih ada overall suspecie damping nya ya jadi udah langsung satu-satu set gitu antara conversor sama ribonnya mau dibikin keras mau dibikin lebih medium soft atau empuk banget buat offroad juga ada teman-teman ada pilihannya langsung di sini ya settingannya ini overall depan belakang atau bisa depan saja belakang aja juga bisa terus juga ABS diatur dari pilotnya pilotnya ini sebenarnya ketinggian suspensi masih sama tapi empuknya berubah teman-teman jadi kalau misalnya buat sendirian mungkin taruh yang agak inilah agak empuk ya kalau buat ada penumpang taruhnya agak lebih keras dikit kira-kira gitu teman-teman dan di yang sekarang ini juga udah terkoneksi ke smartphone teman-teman jadi kalian bisa ini ya mengakses playlist musik terus ada juga penggantar penuh segala macam juga bisa di aktifkan disini teman-teman bisa dikoneksikan di sini kira-kira gitu keren ya beda-beda cakep banget sih kalau dibanding sama versi yang lama atau enggak versi yang paling pertama sih ini beda banget sih gitu teman-teman yang atas ini full digital TFT dengan bahwa ini lah indikator untuk speedometer kemudian posisi gigi teman-teman kayak gitu teman-teman nih bukti kalau suspensinya udah elektronik ya ada kabel-kabelnya nih kabel-kabel gitu teman-teman anak kuncinya masih kayak model kayak gini anak kuncinya pakai model yang biasa tapi udah yang HISS Honda Immobilizer Security System gitu teman-teman terus gimana dengan posisi berkendaranya ternyata joknya ini kalau dibandingin sama yang versi Adventure Sport lebih tinggi teman-teman bukan cuma joknya drone cleanersnya juga lebih tinggi kalau yang Adventure Sport itu tujuannya buat motor yang buat jalan jauh kali ya buat touring gitu jadi memang stabilitas di jalan rayanya semuanya sengaja ditingkatkan tapi kalau yang versi ini versi yang basic ini memang mungkin lebih ases dipakai buat di gravel ya jadi agility nya lebih oke gitu teman-teman dan ini sehat 60 cm tinggi banget sih emang tuh cincitnya cincit balet ya hahaha jadi jadi inget teman-teman jadi inget tahun 2017 atau 2016 saya sempet jalan dari Thailand ke Malaysia pakai Africa Twin kan cuma masih yang lama pasti yang pertama akan berhasil pertama ya mirip-mirip kayak gini sih yang lama sih enak banget teman-teman apalagi yang sekarang yang baru ya dengan penyempuran di mesin di DCT juga dan penyempuran juga di suspensinya udah elektronik kan gampang banget menyettingnya tinggal disesuaikan si di pengendara ada boncengan ada beban apa namanya barang-barang box juga bisa disesuaikan preloadnya bisa diatur mau empuk mau kerasnya enak banget nih gitu teman-teman ini kalau dibandingin sama yang versi Adventure Spot sih ini lebih tinggi ya lebih tinggi dikit sih gitu ya wis kira-kira itu teman-teman di video sangat kita ngomongin Honda Africa Twin versi 2024 harganya turun 30 jutaan tapi bukan yang Spencer Spot lagi ya ini versi yang basic yang standar terus udah ada banyak banget penyempurnaan panel indikatornya suspensinya sekarang pakai elektronik kalau kita sih oke lah ya masih worth it gitu kan apalagi ada update di mesin dan ditransmisi dual-cut transmission nya ya wis sampai jumpa di video berikutnya jangan lupa tonton otomotif TV nyalakan tombol notifikasi like subscribe langsung juga di channel otomotif underscore TV sampai jumpa di video berikutnya dadah oh iya jangan lupa call juga sama saya Dimas Popo pakai artscore belakang whoo Terima kasih.